Ya semuanya, hukum asal musik itu haram berdasarkan Nasol Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6 Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud Demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, Sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu tiga kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang? Bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik ya? Laku keras. Wa minan nasi ma yashtarillah wal hadis liyudhilla ansabih lillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, Dijamin dia tidak akan merasa ni'mat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, Mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia muka Youtube, Youtube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer. Youtube untuk musik dan lagu, Bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau usah-usah yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh dan yang ngelike-nya tuh. Yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Eh jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusul. Viewernya jutaan. Puluhan juta sampai ratusan juta. Yang ngelike-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram gak bisa dan gak boleh dijadikan alat da'wah. Orang yang mendengar umpamanya ya, Lagu-lagu religi. Sampai tersentuh. Sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan, la'natullahi alaih ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, Tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh gak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak. Kita tidak sedang memfonis pelaku sebuah perbuatan. Enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, Tidak berarti kita memfonis pelakunya sebagai ahli neraka? Enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan, Mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Kesurga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya. Amal baik dan buruknya dan dilihat di akhir hayatnya. Al-A'mal Bi Khawwati Miha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, Tidak berarti apa? Memfonis pelakunya dengan fonis ahli neraka. Enggak. Beda antara fonis dengan menghukumi sebuah perbuatan. Jadi jangan diambil kesimpulan, Oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang sukanya. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, Tidak memfonis para pelakunya. Ada pun fonis surga neraka dari pelakunya, Itu bukan wawenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin enggak umpamanya ada orang kafir sekarang. Menghina Islam. Dosa enggak? Ya, iya. Boleh enggak kita fonis? Pasti dia ke neraka. Enggak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia pasti hidup. Mungkin enggak sebelum matinya dia taubat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah enggak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, Tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab ut-tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, empat giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahummal anfulan, Allahummal anfulan, Allahummal anfulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi, dalam keadaan beliau sudah dianiaya, Di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh. Turun ayat, Laisalah kamin al-amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan umum nangkamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, Yang dilaknat dalam sholat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, Tidak memfonis pelaku dari perbuatan itu. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, Mushrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam. Itu dosa besar. Tapi jangan langsung diperis. Pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tawabat lalu masuk Islam dan bagus keislaman. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus. Yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku. Pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam di besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Kaabah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam Sangat-sangat besar. Tapi kemudian dapat didaya dari Allah dan masuk Islam dan menyesal. Sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi. Sebuah perbuatan tidak memfonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang. Kalau begitu kamu ini memfonis ahli neraka kepada si fulan, 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 fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional. Kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memfonis ahli neraka dong gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan. Tidak memfonis pelakunya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lalu ada yang ngasakan. Selamat menikmati. Kepala 26 jam.